Jika syari ini tiba-tiba mengumumkan sosok kekasihnya di hari Valentine, maka janda pasya ungu Oki Agustina tiba-tiba melakukan fitting baju pernikahan bersama calon suaminya bernama Gunawan Dwi Cahyo. Oki dan Gunawan terlihat mendatangi sebuah rumah mode ternama untuk fitting kostum pernikahan buat Gunawan, calon suaminya. Pasangan yang selama ini menjalin asmara secara diam-diam ini tiba-tiba berencana untuk menikah pada bulan Juli 2012. Meski belum ditetapkan tanggal berapa akad nikah digelar, namun kostum pernikahan keduanya sudah mulai dirancang. Oke, kita datang kemari sama calon suaminya ya, calon suaminya. Itu namanya Gunawan, Gunawan Dwi Cahyo ya. Dia barusan tadi baru discuss ketemu sama saya, dia punya apa yang dia punya konsepnya seperti apa. Nah, aku udah, ternyata aku sampai sekarang ini masih belum final. Tapi aku udah barusan nih, baru ngukur-ngukur aja. Tapi nanti Oki datang lagi kembali ke sini, membahas masalah warna. Mungkin ada sedikit mau diselesaikan dia punya desain-desainnya. Tapi memang hari ini ada datang, ada ukur, ada bincang-bincang soal model. Tapi belum final. Aku ukur dan desainnya baru bahas, baru 50 persen lah. Untuk masalah pernikahan ini, ini adalah kita udah ngomong sama dua buah keluarga ya, aku sama Gunawan udah ngomong sama keluarga ku, juga udah ngomong sama keluarganya dia. Nanti makanya pertemuan itu adalah saat lamaran nanti. Karena kan keluarga Gunawan nggak di sini, jauh. Konsepnya sih yang pasti membayar tapi nggak adat, nggak pakai adat. Banyak rasional. Meski selama ini jelianan cinta Oki dan Gunawan luput dari sorotan publik, namun Gunawan mengaku sudah sangat mengenal sosok Oki Agustina dan ketiga anaknya, Keisha Alvaro, Sakina Azaliana Pasha, dan Nasha Anaya Putri Valentina. Saat hadir di perayaan ulang tahun Nasha kemarin, Gunawan mengaku sudah siap menikahi Oki pada bulan Juli 2012 dan melamarnya pada Maret 2012. Kalau kayaknya nanti kalau udah waktunya lamaran, aku kasih tau gitu ya. Pasti udah ada niat, insya Allah bulan Maret. Udah, aku ajak dulu. Nikahnya insya Allah kalau nggak ada halangan bulan Juli. Tapi ini namanya tanggal dan lain-lainnya kan ditentukan saat nanti pas lamaran. Kalau untuk lamaran sih udah 80 persen. Ya udah lah, aku sih mikirnya ini jodoh dari Allah kali buat aku. Yang bisa membawa aku lebih baik, kehidupan aku sama anak-anak lebih baik dalam segala hal, ya kenapa nggak gitu. Ya deket. Karena aku bilang, lo mau sama gue jangan cuma deketin gue deketin anak-anak gue. Anak-anak sih nerima sih. Kalau itu udah siap. Karena emang aku jalanin dari awal kayak emang dia udah ada anak tiga. Jadi ya teman-teman sih kalau nggak mau harus sampai yang tanggung jawab juga. Udah tahu semua sih. Laki udah tahu sama keluarga selalu ya. Waktu temui pertama di Solo. Waktu ada pertanyaan kawan pesija di Solo. Berbeda dengan mantan istri Pasya Ungu, Oki Agustina, yang tengah berbahagia melakukan fitting baju pengantin bersama calon suaminya bernama Gunawan Dwi Cahyo, Berbeda dengan mantan istri Pasya Ungu.